Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, gimana kabar kalian? Sehat, dompet, aman, kan? Pada video kali ini, gue kembali lagi memberikan informasi untuk kamu yang ingin menjadi VTuber di Android. Bagi yang nggak tahu apa itu VTuber, VTuber merupakan satu jenis profesi dari konten kreator di mana berperan layaknya seorang karakter fiksional bergaya anime 2D dan juga 3D di mana penggemarnya terdapat seorang Wibu. Oke, sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi, oke? Jadi langsung saja kita masuk ke videonya. 2DR Aplikasi ini adalah aplikasi VTuber yang simpel untuk pengguna Android dikarenakan aplikasi ini tidak memiliki menu yang terlalu banyak dalam hal penggunaannya. Untuk aplikasi ini memiliki face tracking yang lumayan baik ketika digunakan dan apa hal yang membuat aplikasi ini menarik? Menariknya, kamu bisa memasukkan karakter hasil desainmu sendiri untuk aplikasi ini dengan catatan, kamu membuatnya di perangkat yang lain. Dan bukan cuma itu saja ya, bro. Kamu juga bisa mengganti background dari aplikasi ini serta melakukan record untuk kebutuhanmu, bro. Virtual Morphing Maker Virtual Morphing Maker adalah aplikasi yang dapat menghasilkan animasi wajah dari gambar karakter tunggal. Di mana aplikasi ini hanya memuat satu gambar karakter ke dalam aplikasi. Aplikasi ini akan secara otomatis menghasilkan animasi wajah dan dapat memindahkan karakter tersebut secara real-time sesuai dengan pergerakan wajah. Yang kerennya ya, bro. Kamu juga bisa menikmati VTuber live streaming dengan mudah melalui aplikasi ini. Face Rig Oke, adakah yang di sini yang ingin menjadi VTuber hewan? Aplikasi dari Face Rig ini adalah aplikasi yang bisa membantu kamu dalam menjadi VTuber hewan. Di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang menampilkan wajah sesosok karakter yang meniru akan gerakan yang kamu buat di depan kamera. Face Rig Face Rig tersedia di perangkat PC dan juga Android. Akan tetapi ya, bro, untuk versi PC-nya jauh lebih mantap dikarenakan memiliki banyak fasilitas yang lebih dibandingkan versi yang Android-nya. Dan untuk Face Rig ini tersedia banyak sekali karakter-karakter yang bisa kamu gunakan yang dapat kamu pilih secara bebas. Untuk kamu yang tertarik, kamu juga bisa mendapatkannya di Steam atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Showroom V Oke, bagi kamu yang pengguna iPhone, ada nih aplikasi yang keren yang namanya Showroom V di mana aplikasi ini adalah aplikasi VTuber yang cocok digunakan bagi pengguna iPhone. Untuk aplikasi ini terdapat beberapa karakter yang bisa kamu gunakan. Dan jika kamu penasaran untuk aplikasi ini, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi atau kamu juga bisa langsung kunjung ke App Store. Idle VTuber Life Oke, bagi kamu yang ingin merasakan sensasi menjadi VTuber yang terkenal, maka ada aplikasi yang keren yang namanya Idle VTuber Life. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi simulator yang akan mengajak kamu seakan-akan menjadi seorang VTuber. Kamu akan melakukan live streaming melalui game yang satu ini dengan keterampilan dan perlengkapan yang kamu miliki sehingga kamu dapat menarik lebih banyak penonton dan mengumpulkan banyak penggemar. Di mana aplikasi ini yang asiknya terdapat pertandingan streamer antar VTuber lain. Dan kamu juga bisa membuat ruangan virtual untuk dirimu sendiri, serta mengumpulkan uang yang banyak. Oke, untuk kamu yang tertarik, kamu bisa mendapatkannya di Playstore atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, jadi itulah aplikasi yang bisa membantu kamu untuk menjadi seorang VTuber. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja untuk video gue saat ini. Mohon pamit Shinzo Sasageo. Satu jam kemudian. Sub indo by broth3rmax